hai oke Halo YouTube temui lagi dengan bengkel RC nah nih boleh dibilang kit terbaru yang ada di garasinya bengkel RC sekarang Jimny jb74 basically ini adalah mstcf-x yang versi paling baru mstcf-x bukan yang cfcf-xw tapi cf-x biasa wheelbase nya 242 wheelbase pendek ya kemudian bodinya pakai Jimny jb74 kalau nama kitnya mstcf-x j4 dari penurusnya mstc3 jadi bodinya pakai punya Suzuki Jimny nah Jimny lagi karena memang saya suka Jimny ya eh mimpinya pingin punya yang satu banding satu doain semoga bisa terkabul ya amin lah ya tapi itu sekarang kita kumpul-kumpul eh kit skillnya aja dulu jadi saya tidak akan bahas bagaimana kit ini rakit tapi mungkin lebih ke apa ya saya beli kit ini memang basically karena saya suka sama Jimny tidak lebih dan tidak bukan hanya itu saja karena mobil pertasma saya juga adalah Jimny walaupun bukan versi yang Jimny nya tapi Suzuki Katana jadi Jimny itu seperti berarti punya kesan tersendiri lah pada diri saya ya Nah untuk painting kalau dari bodi disini bisa temen-temen lihat jadi untuk painting sengaja saya buat double tone ya tutun painting setengah bodi warnanya biru setengahnya saya lagi pakai warna hitam catnya pakai kombinasi dua merek Aromax sama Tamiya jadi yang biru ini warna biru dari Tamiya tapi ada dua warna jadi eh dasarnya biru kemudian saya finishing pakai silver yang bagian atas ini Aromax full black ya itu untuk body bedanya mungkin kalau sama yang j3 kalau j3 itu kan ada roof rail kemudian ada snorkel sama beberapa aksesoris tambahan aja kemudian kalau untuk yang j4 ini snorkel nggak ada karena memang mungkin versi 1 banding satunya yang asli itu optional part untuk snorkel mungkin juga nggak ada tapi kita akan belum tahu karena memang yang 1 banding 1 juga baru nah sebentar lah mungkin rilisnya oke nah sekarang kita nggak akan bahas itu dulu terlalu jauh karena kalau mungkin untuk tips merakit saya rasa hampir semua temen hampir semua temen-temen pasti bisa lah asalkan ikuti buku manualnya mau dipakai wheelbase 242 sesuai dengan manual dan bodinya atau mau wheelbasenya dipanjangin sedikit juga tidak ada masalah ya yang kita improve disini yang pertama yang mungkin terlihat dari luar dari sisi eksterior adalah rims ya velg ini saya enggak pakai velg bawaan dari mst melainkan ini velg saya eh boleh dapat browsing dari tinggifers.com jadi ini velg desain replika punyanya jimini jb74 modelnya kira-kira kayak gini kemudian ini saya buat pakai metode 3d printing ya kemudian untuk ban ini adalah ban all-star jadi ya kita nggak terlalu untuk improvement lah saya kejar skillnya sekarang ban juga ya cari yang murah lah yang penting size-nya pas ya jadi ini untuk diameter ban diameter ban ini kita pakai yang 94mm supaya nggak terlalu memakan vendor ya ini aja udah mepet ini nah ketika shocknya full up nah ini udah hampir makan vendor ya tapi gapnya ini masih oke lah ya jadi keempat velg ini saya buat pakai print 3d cakepkan file-nya ada di tinggifers.com silahkan dicari nanti kalau memang nanti mungkin saya sempat saya akan sertakan link filenya di deskripsi lanjut ke bagian chasis Oke untuk buka chasisnya ini kita tarik dulu kemudian nah ya satu lagi mumpung kita lagi bahas eksterior jadi disini enggak ada lubang bodi pos sama sekali tidak ada lubang bodi pos ya boleh teman-teman lihat di bagian depan sini enggak ada bodi pos lubang bodi pos enggak ada di bagian atas juga mulus jadi bodi posnya tidak ada sama sekali Oke kita masuk ke bagian dalam nih kita tarik sedikit nah ini bagian depan saya buatkan option part menggunakan print 3d ya jadi ini eh sebagai hook atau kalau orang kita kita boleh bilang cantelannya 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 cantelan disini ini ikut ke eh mountingnya grill kelihatan kayaknya ikut ke mountingnya grill ya di sini ada mounting grill jadi pin kecil ini ini nanti yang hook atau yang apa ya ngelok yang ngunci ke bagian mounting depan sini masuk kemudian yang bagian belakang saya buatkan eh kita tempel magnet magnet koin nah ini nih kita tempel pakai knit kemudian di bagian body posnya saya buatkan opsi mounting menggunakan opsi mounting menggunakan magnet juga ini mountingnya pakai print 3d juga jadi yang bagian depan pakai hook tadi ngikut di bagian grill yang bagian belakang nempel di bagian belakang pakai magnet yang bagian depan pakai hook oke kemudian ini improvement pertama body pos kita pakai mounting hook yang depan yang belakang menggunakan magnet ya yang belakang ini pakai magnet yang depan pakai mounting hook seperti ini oke kemudian improvement berikutnya ada di bagian mounting servo mounting servo kita buatkan pakai part 3d printing juga cuman posisinya jadi sudah tidak lagi di axel kalau dibawaannya mstcfx itu kan dia ikut di axel di bagian sini nah sekarang posisinya kita pindah di sasis jadi bukan lagi di axel melainkan dia ikut di sasis ya jadi sekarang mounting servo untuk steering sudah ikut di sasis bukan lagi di servo nah sebetulnya ini option part bisa dipakai di mstcfw juga jadi ada opsinya kalau kita mau pakai panhard ini tinggal dibalik ke bagian bawah saja ya seperti itu nah kemudian kalau di bagian electrical mungkin udah kelihatan ini instalasi kabel untuk lightning yang belum terlalu rapi nanti masih akan kita improve lagi jadi untuk lighting saya pakai dari yah racing yah racing untuk lightningnya ini hampir sama yang saya pakai di mstc3 juga kalau mungkin teman-teman belum tahu videonya boleh disimak di video saya beberapa waktu yang lalu yah lightning kita pakai yah racing kemudian yang dari tadi sudah terlihat dan terekspos tapi belum juga dibahas adalah motor ini motor pakai surface brushless 3300 kv 540 non sensor ya jadi dia sensorless bukan yang sensor tapi yang sensorless kenapa berani pakai 3300 kv sensor karena mstcfx itu pada dasarnya dia gearbox modelnya planetary jadi rasionya itu rasionya itu rasio tinggi artinya kalau rasionya rasio tinggi berarti dia lebih concern ke torsi bukan di speed nah jadi saya berani pakai motor yang 3000 kv sorry kalau tadi saya sebutkan 3300 motor saya pakai 3000 kv tidak masalah tidak ada gejala jogging juga karena memang dia planetary jadi walaupun motor itu langsung running speed tinggi reducer atau gearboxnya bisa hold speed motor supaya lebih dapat torsinya jadi makin tinggi speed motornya torsinya juga bisa makin baik yah ini saya pakai surface kombo jadi ESC nya juga dari surpas motornya dari surpas juga kemudian baterai baterai ini sebetulnya bukan bukan baterai saya beli tapi ini baterai bawaan RTR HSP Verdict nah nanti akan kita bahas di video berikutnya saya ada satu kit yah kalau boleh dibilang mirip-mirip sama axial yeti lah tapi ini yang versi di HSP nya ya RTR jadi baterainya saya install kesini kebetulan kok yah panjangnya sama sedangkan yang HSP Verdict kita install baterai 3s disana supaya lebih dapat speednya yang saya suka dari j4 ini bawaannya dia sudah pada inner fender jadi inner fender ini bahannya leksan hampir sama dengan seperti bodi yang bahannya leksan juga jadi inner fender ini dia pakai leksan ya apalagi yah pamper semua standar semuanya masih standar semua ini kita lagi apa yah pengen penai untuk bikin interior sama ngerapain kabel-kabel nah nantilah kalau memang misalnya projectnya ini udah bener-bener fix selesai pasti akan saya update lagi videonya terimakasih sudah menonton eh mana eh set set oh ini terimakasih sudah menonton naa kemudian Terima kasih.